Intro Keluarga pasien mengamuk dan memaki-maki petugas di rumah sakit umum daerah Kota Dumai. Peristiwanya diduga dipicu karena pasien yang membutuhkan perawatan, diterlantarkan dan tidak direkspon, serta tidak diberi ruang perawatan oleh pihak rumah sakit. Video viral seorang wanita yang merupakan keluarga pasien di rumah sakit umum daerah RSUD Kota Dumai mengamuk sambil memaki-maki petugas rumah sakit. Wanita ini diduga mengamuk karena orang tuanya atas cunilumban Tobing yang sakit ditelantarkan tanpa ada dilakukan tindakan medis. Peristiwa ini terkaji setelah pasien mendatangi rumah sakit pada pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam ditelantarkan oleh pihak rumah sakit tanpa ada mendapatkan perawatan atau penanganan dari dokter. Padahal kondisi pasien saat itu sudah dalam keadaan kritis dan butuh penanganan dokter. Menurut anak pasien, orang tuanya saat dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan kritis dan diperlukan penindakan dari dokter sebelum dilakukan operasi. Hanya saja yang terjadi justru pihak rumah sakit tidak memberikan pertolongan dan pelayanan medis secara tanggap, sehingga pasien ditelantarkan hingga 11 jam lamanya. Keluarga pasien bahkan meminta pasien untuk dirujuk saja ke rumah sakit di Pekanbaru, tanpa menggunakan BPJS yakni jalur umum agar cepat mendapat pertolongan medis. Namun hal ini juga tidak direspon pihak RSUD Dumai. Terkait peristiwa keributan ini, pihak RSUD Dumai saat dikonfirmasi awak media tidak bersedia memberikan keterangan. Ahad Layla Isnin melaporkan.